Kanker Payudara Kalau dilihat ini semua backgroundnya berwarna pink karena memang pita pink adalah menjadi simbol dari kanker payudara. Nah dilansir dari situs Braveheart Health Alliance, bulan kesadaran kanker payudara ini dimulai pada tahun 1985. Tujuan awalnya bulan kesadaran kanker payudara ialah untuk mengedukasi para wanita tentang kanker payudara dan juga tes deteksi dini agar mereka dapat menjaga kesehatan payudara mereka. Selanjutnya, di Indonesia sendiri seperti apa sih sebenarnya posisi kanker payudara ini termasuk jumlah kasus, kematian dan sebagainya. Menurut situs dari kemenkes.go.id, kanker payudara ternyata menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Data dari Global Cancer 2020 menyebutkan bahwa jumlah kasus baru kanker payudara ini mencapai 68.858 kasus atau sekitar 16,6 persen. Dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Ada pun jumlah kematian yang mencapai lebih dari 22.000 jiwa atau sekitar sekian persen. Karena ini, mengapa jumlah kematian ini cukup tinggi? Karena ada 70 persen dari pasien yang dideteksi sudah di tahap lanjut. Artinya terlambat untuk ditangani. Nah, tidak hanya tadi jumlah kasus yang meningkat, semakin mudahnya akses informasi juga ternyata banyak memunculkan mitos-mitos terkait kanker payudara yang beredar. Dan banyaknya dipercaya oleh masyarakat bahwa padahal tidak semuanya benar. Beberapa ada yang percaya bahwa tidur menggunakan bra itu akan menyebabkan kanker. Apalagi jika branya menggunakan kawat. Itu mitos yang beredar. Kemudian ada juga mitos lainnya, kanker payudara berkaitan dengan radiasi ponsel. Jadi dia mengatakan bahwa membawa handphone Anda di dekat atau di letakkan di saku, itu juga dapat menyebabkan kanker payudara. Kemudian ada mitos lain yang juga tidak kalah membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya apa ini yang terjadi. Meskipun perilaku sehat, ternyata ini dapat juga mengatakan bahwa sehat itu bisa loh menyebabkan bebas kanker payudara. Tidak berarti Anda yang menghindari makanan berminyak, kemudian berlemak, gula, garam, kemudian selalu olahraga, istirahat cukup dapat terhindar mutlak dari penyakit ini. Karena beberapa orang yang telah melakukan hidup sehat dan juga bersih sekalipun itu masih dapat loh terkena kanker payudara. Nah, juga ada yang selalu disalahkan adalah gula. Gula ini juga katanya bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Ini saya masih mencoba, oke. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, terkait hidup sehat bebas kanker payudara ternyata itu mitos. Nanti akan juga ditanyakan. Stop konsumsi gula juga katanya dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara. Dan ada lagi yang terakhir, kanker payudara dapat menyerang pria. Jadi walaupun hanya sebagian kecil, tapi angka kematian pria dengan kanker ini ternyata lebih tinggi dari wanita. Mungkin, mungkin karena kesadaran yang rendah sehingga akhirnya terlambat mencari pertolongan medis. Kita menganggap remeh. Dan dari 2.000 pria yang menderita kanker payudara setiap tahun ya, sebanyak 400 orang lebih. 400 ini angka yang tidak sedikit loh. Meninggal dunia. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos lain yang beredar, termasuk yang sering kita dengar. Seperti apakah kanker payudara ini termasuk keturunan. Kemudian benarkah benjolan yang muncul di tubuh itu seringkali dikhawatirkan sebagai tumor atau kanker. Tapi ingat, mempercayai mitos itu juga punya resiko. Karena banyak kekhawatiran yang tidak perlu, yang justru dapat berdampak pada pencegahan dan juga pengobatan yang baik. Nah, terkait mitos-mitos ini, jadi daripada kita terjebak dengan, Hah, benar nggak sih pria itu bisa juga terkena kanker payudara? Terus tadi, apa namanya? Itu makanan sehat ya. Makanan sehat memang benar. Iya kan? Bisa menjaga. Tapi udah berarti mutlak bebas dari kanker payudara. Apakah benar? Sepertinya Brampung yang akan memberikan insight kepada kita semua. Coba kita akan menanyakan langsung kepada yang ahlinya. Tolong berikan jawaban ya. Karena kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama adalah Sekjen Persatuan Ahli Bedah Onkologi Indonesia atau Praboy. Pak Dr. Yadi Permana. Pak Yadi, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam kabar baik. Yang kedua adalah penyintas kanker payudara dan juga co-founder Lofpink, Mbak Madelina Mutia. Selamat malam, Mbak Mutia. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Dr. Yadi. Baik. Ini kemudian Dr. Yadi langsung saja tadi Taufik sudah mengelaskan banyak sekali mitos-mitos yang ada. Nah ini kemudian yang menjadi salah satu highlight saya adalah apakah pria juga berpotensi. Kalau Taufik tadi mengatakan mitosnya jumlah kematian cukup besar begitu Pak. Apakah kemudian ada, sebelum kita jauh bicara soal deteksi dan antisipasi tentunya. Apakah kemudian potensinya sama pria dengan wanita? Pak Yadi. Baik, terima kasih Mas Bram. Untuk potensinya pasti berbeda. Tetap wanita itu resiko untuk terkena kanker payudara lebih tinggi. Hanya yang menjadi masalah bahwa kanker payudara pada pria itu sering didianosis dalam stadium lanjut. Kenapa? Karena payudara pria sendiri kan kecil ya dibandingkan dengan pada wanita. Tentunya sehingga pada saat awal terdeteksi tentu benjolannya sudah cukup besar dibandingkan secara rasio dengan bentuk payudaranya. Dan biasanya telah mengenai kulit yang atas. Sehingga tentu saja angka kesembuhan serta angka survivalnya akan lebih rendah tadi disebutkan bahwa angka kematian lebih tinggi pada kanker payudara yang pria dibandingkan dengan wanita. Karena tadi kanker payudara pada pria lebih sering terdeteksi pada saat stadium lanjut. Demikian. Terima kasih Mas Bram. Ya artinya mungkin karena pria merasa abai, belum tersosialisasikan dengan baik begitu ya dokter Yadi ya. Kemudian akhirnya sering terlambat dan apakah benar tapi jumlah korbannya lebih besar ternyata pria dibandingkan wanita? Secara rasio iya tetapi tetap jumlah terbanyak kalau secara statistik tetap pada wanita. Hanya kalau dibandingkan kita apple to apple antara jumlah penderita dengan angka kematian, angka kematian pada pasien pria lebih tinggi. Karena tadi yang sering datangnya pada stadium yang sudah lanjut. Oke, dokter Yadi sejauh ini pengamatan Anda maupun data yang mungkin secara medis Anda lebih tahu begitu ya. Apakah kemudian tingkat edukasi masyarakat Indonesia baik wanita dan juga pria ini cukup teredukasi mengerti begitu soal deteksi dini ini dokter? Baik, memang masalah kita dari dahulu sampai sekarang setelah puluhan tahun adalah masalah deteksi dini ini. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi, salah satunya dengan Persatuan Ahli Buda Onkologi Indonesia, dengan juga beberapa teman-teman dari penyintas kanker dalam hal ini seperti Mbak Mukya dari Loving, kemudian Kandil dari Yasan Kanker Payudara Indonesia. Kita telah bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini ini melalui gerakan sadari, periksa payudara sendiri, dan sadanis, periksa payudara secara klinis. Namun memang terkadang masalah koaks yang beredar di lini masa maupun di dunia internet ini bisa memberikan pengaruh negatif kepada pasien maupun masyarakat. Jadi memang perlu tetap edukasi ini tetap kita tingkatkan sekali lagi, Mas Brang. Betul, apalagi kemudian kalau kita bicara informasi di era post-truth ini, Putri dan juga Taufik, orang kan memilih informasi yang menurutnya benar secara rasionalnya masing-masing gitu ya. Akhirnya cukup membingungkan, apalagi tadi Pak Yadius sudah menyebutkan ada hoax dan segala macam yang mungkin cukup membingungkan. Coba kita akan menanyakan langsung kepada Mbak Mutia, sebagai salah satu survivor dan juga penyintas, bagaimana kemudian waktu itu sebelum kita jauh bicara soal pasti positifisme yang dibangun saat akan sembuh, tapi apa yang kemudian saat itu responnya ketika tahu pertama kali ternyata ada kanker di payudara, Mbak Mutia? Baik Mas Bram, kalau ditanya responnya pasti seperti kebanyakan ya, tidak pernah ada yang mau, tidak pernah ada yang menduka bahwa saya akan terbihanosa kanker. Jadi kalau dibilang rasa pasti bukan main, rasanya saya nggak bisa bayangkan betapa bingung, betapa khawatir, betapa ruwet gitu. Jadi macam-macam rasanya udah nggak bisa dibayangkan Mas Bram. Oke, apakah kemudian Mbak Mutia pada saat itu memang sebelumnya sudah aware terhadap masalah kanker payudara ini, apakah mungkin dulunya sudah sering mendeteksi atau mungkin setelahnya akhirnya rutin melakukan deteksi dini itu, Mbak Mutia? Kebetulan pada saat itu saya sendiri belum paham mengenai sadari, tapi memang saya rutin melakukan kontrol kesehatan. Dan kebetulan memang saya juga secara rutin melakukan kontrol payudara saya setiap 6 bulan sekali, Mas Bram. Jadi bahkan artinya begini, artinya yang tadi seperti disampaikan juga bahwa kanker payudara itu bisa mengena, bisa terjadi pada siapapun, bukan cuma perempuan tapi juga kepada wanita. Bahkan saya pun yang melakukan rutin pemeriksaan setiap 6 bulan pun, 6 bulan yang lalu tuh saya tidak tahu bahwa saya sudah, belum ada indikasi bahwa ada kanker di tubuh saya. Tapi kemudian pada saat 6 bulan berikutnya, di mana saat itu saya dinyatakan didiagnosa kanker, itu terjadi. Jadi kita nggak pernah tahu kapan gitu ya. Dan cara yang paling tepat adalah tidak bisa dihindari, tapi yang bisa kita lakukan adalah terhindar dari terdiagnosanya pada stadium lanjut. Jadi tindakan sadari itu atau periksa payudara sendiri memang satu cara yang paling baik, satu cara yang paling efektif, sederhana tetapi sangat powerful kalau boleh dibilang ya sadari ini. Oke, Mbak Mutia kalau boleh tahu sejauh ini teman-teman Mbak dan juga teman-teman di Yayasan begitu, apa kemudian yang bisa menjadi indikator ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar perkiraan, misalkan benjolan kecilkah itu sudah dikonsultasikan dengan dokter atau seperti apa akhirnya sekarang? Biasanya tanda-tandanya yang paling sering memang benjolan. Tapi kan banyak indikasi lainnya gitu ya, tidak cuma benjolan tapi bentuknya yang sudah mulai tidak normal, keluar cairan dari puting, ada warna lebam atau kebiruan di kulit payudara gitu. Dan memang yang kami sarankan kemudian kepada rekan-rekan, teman-teman yang kemudian kami kenal baru mengalami tanda-tanda seperti itu adalah konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter dan ke dokter yang tepat. Kami sangat tidak menyarankan untuk mencoba-coba cara lain selain tindakan medis. Jadi itu yang selalu kami bingungkan ke saya dan teman-teman di Lafping untuk selalu pergi ke dokter. Jadi, bukian Mas Bram. Saya mau tanya ke Mbak Mutia dong. Mbak Mutia, aku penasaran deh, mencoba-coba tindakan lain itu memangnya yang seperti apa nih? Jadi supaya kita juga tahu gitu loh. Ya, jadi banyak saran misalnya pengobatan alternatif, ada pijak, ada herbal gitu ya Mbak. Jadi itu sangat tidak kami sarankan. Karena keberhasilannya belum bisa dibuktikan secara medis ya dok. Betul, betul. Dokter Yadi saya mau nanya dong, kalau dari riset yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman dokter gitu ya, berapa persen sih komposisi antara genetis dan kemudian lifestyle atau gaya hidup yang kemudian membuat seseorang mengidap kanker payudara dok? Ada nggak perbandingannya gitu? Ada persentasenya gitu? Baik, terima kasih. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa yang paling utama terkait genetik ini adalah apabila ada mutasi namanya terkait gen beraka 1, beraka 2. Nah, pada saat terkait mutasi gen... Baik, dokter Yadi masih tersambung bersama kami. Oke, masih soal mutasi gen nih. Tapi saya penasaran, saya sambung ke Mbak Mutia. Mbak Mutia, ada... Oke, tersambung kembali komunikasinya. Agak terputus dokter Yadi? Iya, maaf. Iya, mohon maaf. Jadi apabila ada... Saya ulang kembali, maaf. Apabila ada riwayat keluarga misalnya dari orang tua, ibu, nenek, ataupun tante, kemudian diperiksa ada mutasi beraka 1 gen, beraka 1 gen, beraka 2, maka kemungkinan untuk wanita tersebut menderita kanker payudara pada saat usia 50 tahun ke atas bisa mencapai 50 persen. Nah, jadi memang sangat penting sekali untuk kita memperhatikan histori masalah keluarga, apalagi keluarga dekat. Jadi memang tidak bisa dianggap remeh. Sementara masalah lifestyle sendiri adalah bisa mencapai 2,4 sampai 3,6 kali dengan lifestyle yang buruk tadi, misalnya riwayat pemakaian alkohol, kemudian tembakau, nah itu bisa mengekalkan resiko buat terjadinya kanker payudara, terutama pada saat usia di atas 40 tahun. Iya, berarti tadi menjawab juga mitos. Ada mitos yang berkembang di luar sana terkait dengan apakah kanker payudara ini merupakan penyakit keturunan. Bawaan. Iya, bila keluarga sebelumnya sudah pernah ada yang menderita juga kanker payudara. Begitu ya dok ya? Dan tadi ketika, apa namanya, menyinggung soal lifestyle. Lifestyle, ya. Kalau itu sih tidak perlu keturunan atau apa, kalau misalkan lifestylenya buruk. Nah, kita bisa nanya sekarang ke Mbak Mutia. Mbak Mutia, lifestyle yang seperti apa yang sekarang harus dijaga nih? Untuk saya, perempuan, dan juga semua ini teman-teman yang ada di sini. Karena kan tau juga tadi kita sudah sempat membahas bahwa kanker payudara bisa terjadi pada laki-laki. Ya, jadi yang utama sih sebenarnya yang kami lakukan adalah pola hidup seimbang. Seimbang dalam arti seimbang dalam asupan, seimbang dalam berkegiatan. Jadi asupan itu dua per tiga sebaiknya buah dan sayur setiap hari. Lalu juga kalau bicara seimbang dalam pola hidup itu juga berkegiatan artinya kita cukup juga istirahat. Jadi itu sebenarnya penting sekali. Bergerak juga, berolahraga, dan cukup istirahat. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau boleh dibilang. Tetapi pelaksanannya belum tentu bisa kita lakukan secara rutin. Karena kan kuncinya adalah konsisten dan mendisiplinkan diri. Iya benar. Itu sih Mbak. Oke, dua per tiga sayur. Sekarang saya masih dua per tiga kerupuk. Putri kira-kira sudah, ini belum? Sesuai dengan yang Mbak Mutia sampaikan belum? Pokoknya habis ini aku akan cari membaca semua tentang Love Pink ya. Dan aku akan mengikuti semua perintah dan petunjuknya dokter ya Adi. Oke. Mbak Mutia ini juga menarik kemudian ketika kita sudah bicara bagaimana lifestyle itu cukup mempengaruhi penyembuhan. Dan juga tidak mempengaruhi adanya potensi begitu. Nah ketika apa yang kemudian Mbak Mutia sempat alami ketika masa penyembuhan. Bagaimana sebenarnya kalau boleh cerita fase penerimaan itu juga cukup mempengaruhi ketika proses penyembuhan Mbak? Karena psikologis itu rasanya cukup membantu pasti ya. Iya pasti, pasti. Jadi kalau boleh dibilang menyikapi dengan positif itu sudah 50 persen ya. Kalau menurut saya boleh sampaikan 50 persen mempunyai kontribusi untuk kesembuhan seseorang. Karena dengan pola pikiran positif itu akan mempengaruhi tubuh kita untuk merespon juga dengan positif semua terapi-terapi yang dijalankan untuk kita sebagai pasien. Jadi itu penting banget. Makanya kami di Love Pink juga menularkan spirit positif ini kepada para perempuan-perempuan lain yang juga didiagnosa kanker payudara. Karena itu kunci kalau saya boleh bilang ya. Itu kunci. Menjadi segalanya menjadi rasanya lebih mudah untuk dijalani gitu. Dengan fase penerimaan tadi tentunya ya Mbak Mutia. Oke kita tanyakan kepada dokter ya. Di dokter secara penyembuhan begitu seberapa berpengaruh kemudian psikologis tadi kepada proses penyembuhan secara fisiknya dok? Baik, terima kasih mas. Saya sangat sepakat apa dikatakan oleh Mbak Mutia itu. Karena mau secanggih apapun pengobatan, kalau tidak ada dorongan, keinginan dari pasien atau yang bersangkutan untuk ingin sembuh, semua pengobatan itu tidak akan ada artinya mas. Jadi oleh karena itu memang yang paling pertama tentu kita harus bisa memberikan support. Terutama mengenai semangat kepada pasien. Jadi harus terjadi komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien. Sehingga akhirnya untuk menjalani terapi itu buat teman-teman penyintas akan semakin mudah dan semakin ringan. Support dari keluarga terdekat itu sangat penting. Oke dok, tapi ini juga menjadi kegelisahan tentunya. Ketika sembuh dikatakan ternyata kanker itu tidak bisa sembuh 100%. Bisa relapse enggak dok? Atau jangan-jangan apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kanker itu sama dengan kita bicara penyakit hipertensi, sama seperti penyakit diabetes melitus. Jadi kita tidak memakai istilah sembuh, tetapi kita memakai istilah terkontrol. Sehingga kalau kita memakai istilah terkontrol, itu akibatnya kita menjadi selalu waspada. Baik bagi para penyintas. Nah sehingga sebetulnya kalau kita bicara masalah angka, kita bicara biasanya 5 year survival. Jadi angka hidup lebih dari 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah apabila ditemukan dalam stadium dini itu bisa mencapai 98 bahkan 100% angka harapan hidup 5 tahunnya. Kemudian kalau stadium 2 kita turun 90%, stadium 3 menjadi 70%, bahkan sampai 50%, stadium 4 atau sudah ada penyebaran ke tempat yang jauh. Itu bisa mencapai 25% angka harapan hidupnya. Sehingga memang yang menjadi pokok permasalahan adalah selain pencegahan tentu deteksi dini tadi. Oleh karena itu yang harus dijaga bagi para penderita tadi, sudah dijelaskan dari awal mengenai lifestyle terutama. Mengenai asupan masakan, asupan makanan. Kemudian juga yang paling penting adalah semangat tadi. Sehingga sangat penting buat para penyintas teman-teman kejuang kanker ini adalah berkumpul dalam sebuah komunitas. Sehingga bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Baik, itu menarik ya. Dan ini yang mungkin dilakukan Mbak Mutia dan teman-teman juga di Lofpink. Nah ini Mbak Mutia, terakhir begitu sejauh ini apa yang kemudian Lofpink lakukan kepada teman-teman yang mungkin masih menjadi penderita. Apalagi kita tadi sempat menyinggung soal post-ruth ketika orang mencari kebenaran, fakta sesuai dengan apa yang dia pikirkan, rasionalitasnya. Bagaimana kemudian Lofpink mencoba memberikan informasi yang betul-betul berguna sesungguhnya begitu. Bagaimana Mbak? Ya, jadi memang di Lofpink ini kan punya dua misi. Yang pertama adalah misi pendampingan kepada sesama perempuan yang didiagnosa kanker payudara. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita penting sekali untuk menularkan spirit positif kepada mereka. Dan tentunya juga misi yang kedua adalah edukasi tentang deteksi dini kanker payudara. Itu yang juga menjadi penting seperti topik malam ini. Nah, kepada para rekan-rekan kami, para warrior, kami menyebutnya warrior. Fungsi atau misi edukasi juga kami jalankan untuk mereka. Artinya kami memberikan informasi yang tepat. Kami ingin sekali bahwa mereka-mereka ini menjadi pasien, teman-teman kami menjadi pasien yang pintar. Dalam arti mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Jadi bukan hoax gitu ya. Karena ini jadi penting. Saya merasakan sendiri, begitu saya mempunyai informasi yang tepat dan hal-hal yang awalnya saya jadi, awalnya membingungkan untuk saya kemudian mendapatkan informasi yang tepat, saya menjadi lebih tenang. Dan ketenangan ini kan membuat saya juga lebih siap akhirnya. Nah, itu yang penting dan rata-rata teman-teman kami di Lahping juga sekarang senang ya. Artinya mendapatkan informasi yang memang perlu dan benar mengenai tentunya terapi-terapi yang harus dijalankan. Dan kedua adalah bagaimana menyikapi perjalanan dengan kanker bayi darah ini gitu ya. Dan juga adalah bagaimana pasca. Jadi setelah terapi kan kita seperti tadi yang dokter ya disampaikan bahwa kanker ini kita nggak bisa dibilang sembuh. Tapi memang ini terkontrol. Dan itu yang juga kami terus informasikan kepada teman-teman bagaimana sih kita tetap rutin menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup yang seimbang. Seperti itu sih. Jadi menambahkan sedikit mungkin, masyarakat sudah harus cerdik seperti yang Love Pink dan juga Kementerian Kesehatan Gaungkan begitu ya. Cerdik dalam arti cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan mengelola stres. Tidak boleh stres gitu ya. Wah itu warga kota besar stresnya nggak susah diatur. Dan yang paling penting adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri dan sadanis pemeriksaan payudara secara klinis. Wah betul sekali itu menjadi dua kunci tentunya ya. Oke kita berharap semua agar semua warrior yang sedang berjuang sekarang tentu bisa mendapatkan sembuhan, mendapatkan semangat, dan seperti dokter Yadi katakan, berkumpul dengan komunitas yang saling menguatkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya Mbak Mutia, dokter Yadi, terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih. Sehat-sehat, selamat malam. Selamat malam. Inspiratif sekali dan memperkaya hati ya. Ini kayak vitamin hati tadi ngobrol sama Mbak Mutia dan dokter Yadi itu kayak energinya bagus sekali. Terima kasih.